Intro Gara-gara jahe, tim merah yang seharusnya menang justru menjalani health. Di dinner service, SafeJuna mengenalkan beberapa menu baru yang menjadi ujian berat bagi kedua tim. SafeJuna masih menerapkan standar yang tinggi sehingga belum ada makanan yang layak dihidangkan. Lihat nih, Safe. Lihat nih, saya dampingin pasti jadi. Ini kebiasaan mereka nih, kalau ditelototin ditungguin baru jadi. Lihatin aja, pasti jadi. Ini gak jadi, balik semua ya. Kwelek, Dani, where's the kwelek? Yes, sir, on the way. Lihat itu, tiket kamu numpuk gitu. Saya sengaja gak saya fire, saya nunggu ini keluar dulu. Guruan. Yuk, cut, cut, set. Jangan gitu, caranya pantasan aja kamu dua tahun. Pecah terus. Disana matinya kuelek juga. Gue minta untuk satu porsi sekarang. Hari-hari pertama buat kolek, masih gak bisa juga. Belah di seasoning dong? Belum, belum di seasoning. Kamu lihat, apa-apa nih kamu masih saya kayak gitu. Lihat itu bentuknya kayak apa. Tunggu, jangan lupa. Tunggu, jangan lupa. Terima kalau dia gak bulat kayak gitu. Dia hancur, robek-robek. Emang Chef Yuna punya standarnya sendiri. Sedangkan gue melakukan itu ya memang bego banget. Gue marah sama diri gue sendiri. Sangat merasa tidak enak. Itu udah menjadi tugas saya. Yuli cuma bantu dan mendapatkan banyak kekanan dari Chef. Saya sangat merasa bersalah. Ready or not? Tiket baru. Dua Caesar salad. Satu risotto, satu scallop, dua tomato salad. Dua Caesar salad, dua tomato salad, Chef. Bang, gitu dong Satria. Read back kayak gitu. Enak dengarnya. Sudah 45 menit, dinner service berjalan. Virgin, responsible itu sampai di kompor itu. Gosong ntar kering. Tim biru tinggal menunggu risotto olahan Virginia agar bisa segera dihidangkan. Sementara dapur merah lebih lancar. Sehingga pesanan makanan pembuka sudah mulai mereka sajikan. Setelah menghidangkan pesanan pertama, pekerjaan tim biru tinggal semakin menumpup dan harus segera mereka selesaikan. Jangan digabung sama panci yang sudah nyala. Yang satu lagi mana ini, Pak? Sudah, aku pecahin ini ya. Aduh, Tuhan. Pinter, diangkat, baru dipotong. Oh my God. Angkat, baru dipotong. Potong di atas pancinya. Pinter, pinter. Ini, lihat, sudah lebih nih. Nggak ada yang jaga. Kep, gue lek perlu berapa? Lima all day, lima porsi. So, that's the last one. Yang pickup berapa? Yang pickup sekarang satu udah. Satu udah? Terus perlu berapa lagi? Tiga lagi. Seperti halnya Iben, Yuli juga mengalami kendala dalam mengolah telur puyuh. Melihat hal ini, Safe Juna tidak tinggal diam. Berapa together pickup? All together for 12 egg. 12 pieces, please. Udah, satu. It's here. Mana? Telur. Susah amat masak telur. Angkat baik-baik dipotong. Mana lagi? Musuh saya mecahkan juga semuanya. Ada di depan saya. Udah depan orang kamu ngasih saya telur, udah pecah, mantasan. Ayo nggak jadi-jadi. Lihat tuh. Udah pecah telurnya. Why you gonna do this? Yang bikin kita stuck, karena dia membantu Dhani bikin kuil egg, dan dia gagal berbuat tiga kali lah. Jadi, sampai Safe Juna-nya yang buat. Nah, dipecahkan, Thor. Saya masak bagus-bagus. Dipecahkan. Kuil egg-nya banyak salah. Udah lengket, punya yoke-nya itu bener-bener sensitif. Ini mereka stuck di kuil egg semua, nih, k***er semua ini. Makin malu hanya kalian. Nah, jadi lagi. Tuh, awas dipecahkan lagi ya. Jadi, masakin semuanya enak-enak. Saat proses untuk mecah-mecahin, naruh di pan, itu gue lancar. Cuman saat mindahin dari black pan-nya itu, dan ngering cutter yang menghambat. Saat beralih ke dapur biru, Safe Juna lagi-lagi dibuat kesal. Ada yang masih garam ketamu. Ini, siapa yang ngasih pakai bol ini? Saya, Chef. Pakai bol yang round dong. Kalau nggak, dia ngendek di bawah namanya. Lihat, Chef, lihat, Chef. Lihat. Tukar, tukar. Pakai round. Dah, blok, doser. Ampun deh, salah terus. Tim biru masih berusaha menyelesaikan makanan pembuka. Sedangkan tim merah mulai melangkah mengerjakan pesanan makanan utama. Hei, pasang kuping. Kalian punya main course pertama, dua tiket langsung. Kuil egg masih ada, main course tiba, tiba datang. Gue di otak gue cuman, Dua mahi-mahi, tiga dori, satu lem, dua pinwheel. Mereka harus ekstra siaga karena menu yang mereka olah adalah menu baru. Pak, berapa lama? Terlihat hampir menyelesaikan makanan pembuka, Chef Juna langsung membacakan pesanan makanan utama kepada tim biru. First main course, dua pinwheel, satu mahi, satu dori. Satu dori, satu mahi. Hampir satu jam sejak binar servis dibuka, tim biru akhirnya berhasil menyelesaikan makanan pembuka pertama mereka. Ceritanya ngapain terus, Tio? Ceritanya ngapain? Nyari kolornya. Ini panas cuma sampingnya doang dong? Ini nyari sininya dulu, saya nyari sininya dulu. Ntar dihitungin. Ini kan susah nih, miring-miring gitu. Bedanya apa kalau kamu taruh dulu, taruh, siri samping. Bedanya apa? Karena ini lebih gampang nyari color ketimbang mana sini nih. Iya, disini lebih susah. Saya tahu, saya tahu. Kenapa kamu nggak siri dulu begini color warna, baru samping. Itu lebih gampang. Oke, Sef. Kamu lagi main-main disini? Hah? Kalau main-main jangan disinilah, di rumah aja pulang. Banyaknya aja, ngapain juga gue disini main, orang gue disini kerja. Karena kan yang paling susah itu sudut-sudutnya. Jadi dia ngecegin gue. Menumpuknya makanan di kedua dapur, membuat suasana hati Sef Juna sedikit memanas. Teril, main-main. Udah mulai belum? Ya, Sef. Disini gue yang ngerjain deh. Tambang! Udah, iya, Sef. Kawas, mushroom. Eh, Kelos nggak ada lho. Ini nunggu apa lagi? Kamu udah hilang. Kelos nggak ada. Di antariksa. Hah? Tidak. Lupa kamu, Lost in space. Eh, itu yang bener, 44 derajat. Tadi kata yang minta satu, Sef. Jadi, yang bener itu. Udah, ini. Barangan aja kamu main taro di atas grill. Iya, ngapain kamu ngapain sekarang? Mau ngapain? Ngekras, Dori. Dori belum dikras. Eh, lagi ada di Mars, dimikir balik, nggak ngerti mau ngapain, bingung. Terus, nggak ada orang siapapun di kiri kanan lu, depan belakang lu. Gue aja sendiri nggak ngerti, gitu. Apa sih yang jadi masalah, gitu? Dori ada dua, ya? Malam ini, sepertinya bukan malam yang bagus bagi tim biru. Hampir semua anggota tim mendapat tekuran pedas. Mulai. Biar, Sef. Berkerak, Sef. Hah? Berkerak, Sef. Astaga. Itu butternya udah masuk? Sudah, Sef. Butter oil, Sef. Oil butter? Iya, oil butter. Saya cuma salah ngucapin, saya nyebutnya butter oil, oil butter, Sef Juna maunya oil yang disebutin duluan baru butter, ya apalah. Tapi kan sama, Sef, sebenarnya. More oil, Tawan. Kalau nggak, kamu gimana? Mau besting? Sebaliknya di tim merah, malam ini, atris yang semakin enjo di stasiun pas yang menunjukkan kepercayaan dirinya. Baik, ini order. Dua seabas. Dua seabas. Empat pinwheel. Empat pinwheel. Satu mahi, satu dori. Satu mahi, satu dori. Eh, merah, saya butuh apapun terakhir saya. Sekarang. Kwelek, lagi. Kwelek, satu order. Now. Banget sih masak kwelek, yang gue aja balik-balik beres semuanya. Komunikasi tuh kayak lost aja gitu, karena emang keteteran di seksion masing-masing. Aku teriak-teriak berapa kalipun, baru mereka dengar. Mana ininya? Banyak loh. Kweleknya. Kalau atris, seperti biasa, dia udah beberapa kali di pes. Yang terpenting adalah mengkompos atau mengarahkan teman-temannya. Berkat komunikasi yang lancar dan kerjasama tim yang baik, tim merah menghidangkan makanan pembukanya yang terakhir. Kembali ke dapur biru, mereka belum bisa beranjak ke makanan utama. Apa? Udah. Yang makanan utama. Mana? Udah keluar? Belum, belum. Scalop dari Station Virginia menjadi satu-satunya hambatan untuk menghidangkan makanan pembuka terakhir mereka. Ayo, Scalop dua. Ya, Chef. Ya, Chef. Saya belum, Scalopnya bukan mulutnya. Under, 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 under. Balik. Scalop Virginia masih belum memenuhi syarat kualitas health kitchen. Pen baru, pen baru, pen baru. Masa karamel, masanya digosong nanti. Nanti pen baru, pen baru. Perihit, pen baru. Ya, Chef. Sementara itu di tim merah. Order baru, dua seabas. Dua seabas. Satu veracinis. Satu lamb. One lamb. Make it two lamb. Two lamb. Satu dori. Satu dori. Kembali ke tim biru. Scalop Virginia masih juga belum selesai. Masih ngerjain scallop. Semuanya komunikasi udah berjalan dengan lancar. Tapi entah kenapa, Virginia. Faktor udah masuk? Udah, Chef. Awas gak jadi. Ya, Chef. Tim biru tampaknya benar-benar menguji kesabaran Chef Juna malam ini. Kenapa yang ngajarin buat dori kayak gini? Kenapa yang ngajarin buat dori kayak gini? Lihat itu minyaknya. Lihat, lihat. Kalau kamu mau pake saucepan, pake yang lebar, gak apa-apa. Minyaknya gak sedalem itu dong. Itu udah frying gitu. Ulang, Iben. Oh my God. Kamu masak api, mati, nyala, mati, nyala. Langsung keraknya dihapus pake tangan. Tuh, itu artinya butternya. Gak bisa hilang? Ulang. Lihat, Chef. Itu butternya burn kepanasan nempel di sisi scallopnya itu dia. Bukan caramelize itu. Oh iya, Chef. Jangan mau hilangin. Bisa, Chef. Mana yang itu aja belum hilang? Panas, Chef. Ya, of course panas. Ulang semua. Kekacauan di tim biru membuat Chef Juna semakin kehilangan kesabaran. Oh my God. Scallop dari hari pertama. Masih gak bisa. Ya, ifu. That's recruiting group ên... 100 110 deficits senhor